Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng Yudha Wahab apa kabarnya teman-teman semua semoga teman-teman semua selalu dalam melindungi Allah SWT diberikan kesehatan di setiap harinya dan tentunya diberikan arah zeki yang melimpah amin di video kali ini saya kedatangan satu buah paket teman-teman dan paket ini barusnya datang sebetulnya apa isi di dalam paket ini oleh karena itu simak terus videonya sampai akhir nah oke teman-teman tanpa berlama-lama lagi disini saya bakal langsung membuka isi paket ini teman-teman paketnya sangat aman teman-teman ini beberapa lapis lumayan tebal teman-teman jadi cukup aman dalam packingan karena isi di dalamnya juga ini merupakan barang yang mudah pecah karena terbuat dari bahan akrilik dan ketebalannya saya memilih tidak terlalu tebal nah ini teman-teman sebetulnya apa paket di dalam isi packingan ini teman-teman nah ini dia teman-teman isi paketnya satu buah windshield teman-teman untuk all new yamaha n-make connected 155 2022 ini jenisnya saya kemarin memilih variasi V2 teman-teman V2 apalah nanti bakal saya tulis di bagian bawah video ini jenis apa mungkin bisa menjadi salah satu rekomendasi buat teman-teman apabila beli di toko online teman-teman bisa memilih variasi seperti bentuk ini teman-teman atau mungkin nanti bakalan saya simpan juga link pembelian di bagian deskripsi teman-teman nah ini windshield ini di bagian belakangnya di dalam paketnya sudah disertakan ini teman-teman baut untuk pemasangan nanti kita lihat ini baut pemasangannya ada berapa kan biasa untuk di windshield itu ada 4 baut yang mengunci windshield tanpa disertakan karet ya karena originalnya bahannya dari plastik teman-teman sedangkan ini bautnya bahannya terbuat dari besi teman-teman nah ini baut untuk pemasangannya disertakan dengan 4 buah karet ini 4 buah karet yang dua ini tebal ini tebal teman-teman dan ini keempat bautnya yang digunakan nanti untuk mengunci dari windshield ini oke teman-teman disini sekarang saya bakal langsung mengaplikasikan windshield ini di motor all new and make connected abyss 2022 nah oke teman-teman mungkin hasilnya kurang lebih seperti ini ini pemasangan dari windshield di and make ini teman-teman ini untuk penampakan di bagian samping kiri teman-teman dan kita bergeser ke bagian tengah bagian depan teman-teman mudah-mudahan hal ini bisa menjadi referensi yang jelas buat teman-teman apabila teman-teman sedang mencari windshield aftermarket yang tampilannya cukup sporty seperti ini teman-teman ini kebetulan versi dari TDR V2 sirip ukurannya kecil teman-teman dibandingkan dengan windshield bawaan and make nya teman-teman dan saya cukup puas dengan hasil pemasangan windshield ini teman-teman karena kalau tidak tahu ya penampakan di kamera seperti apa tetapi kalau menurut saya pribadi penampakan secara di luar kamera dengan mata telanjang dengan mata langsung teman-teman penampilannya sangat bagus teman-teman menambah sporty dari and make ini teman-teman nah dan ini teman-teman bagian penampakan bagian belakang teman-teman atau tepatnya di depan speedometer si windshield nya jenong seperti ini teman-teman dan tampak kecil dan tampak kecil seperti ini teman-teman dan itulah yang membuat windshield ini terhad lebih sporty teman-teman nah oke teman-teman cukup sekian videonya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan terakhir teman-teman jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya sub indo by broth3rmax